Jelang lebaran tahun ini, pihak Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menyiapkan 28 unit kapal untuk mengangkut pemudik lebaran. Jumlah penumpang tahun ini diperkirakan melebihi 18 ribu orang penumpang. Suasana terminal penumpang Nusantara 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara masih terlihat sepi. Meski demikian, sejumlah calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan kapal yang akan membawa mereka menuju kampung halaman. Tahun lalu, jumlah penumpang yang berangkat menggunakan transportasi laut mencapai 18 ribu orang. Diperkirakan tahun ini akan meningkat hingga 25 ribu orang penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak operasional Pelabuhan Tanjung Priok menyediakan 28 kapal penumpang sebagai angkutan lebaran. Diperkirakan arus mudik kali ini akan mencapai puncaknya pada 7 hari Jelang Lebaran. Yang amim 10 sudah mulai ada lonjakan, tapi yang lonjakan benar itu berkirakan itu amim 5. Amim 5 sampai amim.